Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel paprendi di kesempatan ini kita akan belajar Sketchup cara membuat bentuk atau gambar dari 2D menjadi 3D nah contohnya seperti ini botol papi ini dari 2D menjadi 3D saya tidak di endorse ini tapi memang botolnya bagus dan akan kita bikin menjadi bahan pelajaran kita kali ini Oke langsung aja kita mulai Nah untuk referensi gambarnya bisa mencari di Google Chrome atau Google atau browser manapun ini udah saya cari searching aja botol papi orange mau png atau jpeg sama saja ini saya menggunakan yang ini dan klik ke kanan save as save image as terus mau dirinya boleh ini misalnya botol botol aja formatnya jpeg didownload save Nah sudah terdownload kita kembali ke Sketchup Sketchup ini kita hapus dulu kita keluarin dulu keyboardnya so keyboard viewer file import Hai cari didownload tadi botol ya yang baru ini use as image ininya import lalu klik beser klik nah ini kita bangunin dulu dari tidurnya kanan kanan untuk sumber merah klik 90 enter 90 derajatnya lalu kita tracing menggunakan lain tuh L klik kita tracing sekarang ini sumber biru sumber merah sumber biru ini jangan sumber hijau hati-hati karena kalau sumber hijau dia ngikutin sumber hijau hijau yang ini tuh menjadi seperti itu ya jadi Hai menar kalau sumber hitam masih aman dia masih sejajar dengan yang sebelumnya saya skip subuh ungu juga sama aman ini hitam-hitam kita cari yang dalamnya ya ini 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 johin dikit Hai nah ini lurus sebenarnya ya ini aja nih lalu merah juga boleh kita lebihin aja nah sudah gitu ini escape dulu escape lagi ambil endpoint ini tarik ke bawah subuh biru nah nah map kesini ini hapus lalu kita adjust kita rapiin ini face-nya boleh kita hapus dulu supaya kelihatan dalamnya ini kita kasih lengkungan menggunakan a2 atau a klik klik lagi oke ini ada lebih gini ya oke lalu ini gimana ini ada kedalaman jadinya gini ini jangan hijau hati-hati biru harusnya lalu ini kita gunakan lengkung art Hai Oke ini juga Artur, ungu boleh, sumbu ungu Ini gimana nih Kesini ya Ini terlalu jauh dia Beda Ini kasih Artur lagi aja Dari sini Beda dari situ Beda juga Beda di sini Ya, situ aja deh Nah gitu Ini kesini Dari sini Ambil Nah Gitu saja Ini hapus supaya lebih ada kelongkungan ya Yang dalam Ya, gitulah Ini juga sama Kita kasih lengkungan Oke Ini juga Ini juga lengkung Oke Nah, sudah jadi seperti ini Kita bikin lingkaran di bawahnya Ada sumbu biru ya Ini lingkaran jadi sumbu biru Kita pencet atas di keyboard Nah, menjadi biru Klik dulu di endpoint ini Bukan di klik Maksudnya ditempelin Supaya ada Mana dia Kok gak mau ya Supaya dia sejajar dengan Ini Nah, seperti ini Nah, gitu Oke Klik Geser Terserah ukurannya Mau sebesar apa Tidak terlalu ngaruh Klik Klik yang face ini Lalu Follow me Dan klik disini Nah Jadi seperti itu Kita mundurin dulu Klik tiga kali Klik kanan Reverse faces Supaya menjadi putih Tampak mukanya Yang putih Nah, sekarang kita mau Kasih material Atau spinning Di Botol ini Ini kita Garis-garis ini Kita hilangkan dulu ya Supaya lebih lembut Kelihatannya Yang ini aja Klik kanan Soft and smooth edge Ini Soft and smooth edge Klik yang ini Nah Oke Nah, lalu Kita ambil Material ini B Paint bucket Ini kita ungroup dulu Atau explode Klik kanan Explode Nah Baru Ini kita bisa ambil Referensi Materialnya Nah Sudah gitu Ini udah diambil Klik disini Nah, kita klik tiga kali dulu Sebagai select all B Klik Sudah Jadi Seperti itu Misalnya ini ada putihnya Kita ngakalin Ini Harus dibesarkan Karena ini Sistemnya Metodenya Projected Nah, ini Ambil lagi Referensinya Klik tiga kali Dia lebih Dia nutup Semakin renggang Materialnya Projected Nah, ini penting Kita cek dulu Apakah material Projected Atau tidak Caranya Klik sekali Di face ini Jangan dua kali ya Edge nya ini Jangan ikut ke klik Cukup sekali aja Lalu klik kanan Tekstur Nah, ini Projected ini Harus ter-checklist Kalau misalnya Tidak ter-checklist Ini misalnya Kita ulang Ambil Ini klik dua kali Lalu tempel Nah, jadinya kayak gitu Nah, harus kita Projected Kan dulu Supaya Projected Ambil Klik Jadi, kita proyeksi Jadi Nah, makanya ukurannya pun Maksudnya posisinya Ini harus sejajar Harus sesuai dengan Bentuk yang akan kita Kasih materialnya Gitu guys Itu cara Membuat Botol Dari 2D Menjadi 3D Oke Nah, ini kebalik Belakangnya ya Kita pelajari di sesi Yang berikutnya Jadi, karena Projected Semua Dia melingkar Otomatis Untuk face yang Melingkarnya Yang belakangnya Ya, dia juga Akan kebawa Menjadi Flip Oke Oke Tutorial Kali ini Cukup sekian Kalau misalnya ada pertanyaan Atau request Silahkan tulis di Kolom komentar Dan Jika ada Ya, apapun Silahkan tulis di kolom komentar Ya Semoga bermanfaat Tetap Joga kesehatan Tetap Berlatih terus Sampai bertemu di Tutorial Berikutnya Terima kasih Bye-bye Sub indo by broth3rmax